Situasi lapas kerobokan Bali siang ini mulai kembali normal. Dan kami telah terhubung dengan Anggi Yuniarti di Denpasar Bali. Anggi, bagaimana informasi terkini di sana? Ya, Tommy dan Sheila betul sekali. Suasana di Bali saat ini sudah lebih kondusif tentunya dibanding dengan kami sore kemarin. Warga sudah beraktivitas normal, baik di sekitar Jalan Tokumar maupun di lapas kerobokan. Tapi terkait dengan bentrokan berdarah yang melibatkan dua ormas, yaitu ormas Laskar Bali dan ormas Baladika. Hari ini ada mediasi yang diinisiasi oleh polda Bali. Polda Bali tadi sekitar pukul 9 menyerahkan mediasi ini. Dan dihadiri oleh para petinggi dua ormas tersebut, yaitu Sekjen dan Sekretaris Umumnya. Ada surat yang ditanda tangani oleh masing-masing perwakilan ormas. Surat tersebut, surat kesepakatan tersebut berisi 5 poin. Di antaranya yang pertama, kedua ormas ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan dari bentrok berdarah kemarin di kepolisian, khususnya polda Bali. Sementara poin yang kedua, mereka sepakat untuk melakukan konsolidasi internal, antisipasi dari dalam ormas sendiri agar tidak terjadi kembali aksi-aksi seperti kemarin. Dan poin yang ketiga, kedua ormas ini juga sepakat untuk turut menjaga perdamaian, juga stabilitas keamanan di Bali. Yang keempat, kedua ormas ini juga sepakat untuk menyerahkan semua senjata tajam dan senjata api yang mereka miliki karena dalam bentrokan kemarin juga tampak ada sejumlah senjata yang mereka gunakan. Dan poin yang terakhir, menyatakan bahwa mereka semua sepakat jika peristiwa seperti kemarin terjadi kembali, maka kedua ormas ini akan dihadapkan pada permasalahan hukum. Itu adalah lima poin yang sudah ditanda tangani perwakilan kedua ormas. Dan poin tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kertas yang tanpa tindak lanjut, tetapi juga diharapkan ini adalah salah satu solusi pasti ke depan. Tapi dari sisi hukum, kepolisian tidak menghentikan penyelidikan, sampai sekarang kepolisian masih terus memeriksa sejumlah saksi untuk mencari tersangka atau otak dari bentrokan ini. Demikan informasi sementara dari Bali, Shiela dan Tommy. Ya, Anggi Yuniarty melaporkan dari Denpasar, Bali.